Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Ayna dan Mahendra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat channel Youtube. Tapi sebelum itu, kami ucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jika kalian menyukai channel ini, kalian bisa support dengan subscribe, like, komen, dan share video yang ada di channel ini. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita belajar membuat channel Youtube. Let's go! Oke teman-teman, tanpa pertama kita buka browser. Pada video ini saya menggunakan browser Google Chrome. Kemudian kita buka halaman Youtube. Setelah masuk di halaman Youtube, kita harus login dulu dengan akun Gmail. Untuk cara membuat akun Gmail, kalian bisa klik pada link di atas. Kita login ke Youtube. Maaf saya buramkan rahasia perusahaan ya. Saya contohkan login dengan email cadangan saja. Setelah kita sudah login, kita masuk ke Youtube Studio. Caranya seperti ini ya. Di sini langsung saja kita pilih buat channel. Sekarang kita sudah ada di Youtube Studio. Dan ini juga otomatis channel kita sudah jadi. Dan untuk tampilan channel masih harus disetting. Berikut sedikit informasi tentang menu yang ada pada halaman Youtube Studio. Halaman Dashboard berisi ringkasan informasi bagaimana perkembangan channel kita. Pada menu konten, berisi konten-konten yang sudah dibuat. Menu Playlist adalah menu yang menampilkan playlist konten yang sudah dibuat. Menu Analitik adalah menu yang menampilkan secara lebih detail bagaimana performa dan progres dari channel kita. Terima kasih telah menonton! Menu komentar. Menu komentar. Di sini kita bisa melihat dan membeli. Balas komentar serta bisa mengetahui komentar yang menjadi spam. Menu subtitle. Apabila kita ingin menambahkan subtitle pada video konten. Menu hak cipta yang berisi informasi perihal hak cipta baik untuk video kita atau video orang lain. Menu monetisasi berisi informasi syarat untuk channel mengajukan serta disetujui monetisasi partner Youtube. Menu penyesuaian di sini kita dapat melakukan pengaturan tampilan channel Youtube. Menu penyesuaian di sini kita dapat melakukan pengaturan tampilan channel Youtube. Menu komentar. Pada menu koleksi audio, kita bisa memilih audio bebas hak cipta yang sudah disediakan oleh Youtube. 지를 amat? Tempung suara. Tempung suara. Tempung suara. Can Zealand. Hitung obmau alan setuju lanjut. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan setting tampilan channelnya ya Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton